Daerah istimewa Yogyakarta Seperti namanya, provinsi ini menyimpan banyak keistimewaan di dalamnya Tak hanya dijuluki sebagai daerah istimewa, provinsi ini juga dijuluki sebagai daerah kota pelajar Banyak universitas ternama yang telah sukses melahirkan generasi hebat dan berpengaruh untuk negara ini Namun, dibalik istimewaannya terdapat sesuatu masalah yang cukup serius, yaitu tingkat polusi yang semakin meningkat Bertambahnya jumlah masyarakat yang masuk di Yogyakarta berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah volume kendaraan Sehingga menyebabkan tingkat polusi dan debu yang ada di daerah ini semakin terus meningkat Tak hanya dirasakan di jalanan besar kota Yogyakarta saja Namun, juga dirasakan juga di beberapa universitas besar yang ada di Yogyakarta Salah satunya, Universitas Islam Indonesia Seperti halnya dengan universitas besar lainnya Universitas Islam Indonesia pada setiap tahunnya menerima mahasiswa baru Menurut data dari website Universitas Islam Indonesia pada tahun akademik 2019-2020 Terus mahasiswa yang aktif lebih dari 23.000 Dan sebagian besar mahasiswa menggunakan pendaraan bermotor pribadi untuk menuju ke kampus Kami dari tim Monarbu membantu memberikan solusi kepada pihak kampus untuk membantu proses mitigasi Dengan membuat alat monitoring debu berbasis IOT Yang kami beri nama Monarbu atau Singkatan dari Monitoring Partikel Debu Ini dia alat yang berhasil kita buat yang bernama Monarbu atau Monitoring Partikel Debu di area kampus Universitas Islam Indonesia Alat ini sendiri berukuran 20 x 15 cm dengan berbahan plastik Alat ini mempunyai dua sumber tegangan yaitu dari PLN dan juga dari baterai Baterai disini berfungsi sebagai sumber cadangan ketika PLN sedang mengalami pemadaman Di dalam casenya ini sendiri terdapat beberapa komponen Seperti sensor, microcontroller, dan modem Alat ini juga sudah terhubung dengan dua buah server yaitu Firebase dan juga ThinkSpeak Selain itu, alat ini juga sudah mempunyai aplikasinya sendiri Yang bernama Monarbu Nah langsung saja kita lihat aplikasinya Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa alat yang kami buat terhubung dengan Android Langsung saja saya lihatkan aplikasi yang terhubung dengan alat ini Kami memiliki aplikasi dengan tiga fitur Yang pertama petunjuk Petunjuk merupakan cara menggunakan aplikasi yang dibuat Kemudian ada informasi Informasi terdapat latar belakang, cara kerja, dan parameter debu yang digunakan Kemudian ada monitoring Langsung saja kita lihat monitoringnya Jadi ini pembacaan real time-nya Debu yang ada sekarang yaitu 23 Dengan status aman Kemudian kita bisa melihat grafiknya Kita bisa lihat grafiknya Grafik yang kita lihat ini Merupakan data dari tujuh hari terakhir Nah gimana? Alat semungil ini dengan boral fitur yang dia milikinya Dengan harga jualnya 1,5 juta rupiah Apakah layak untuk dibeli? Apabila kalian ingin membelinya Bisa kontak nomor di bawah ini Sekian dari kelompok kami Apabila kalian belum like, subscribe, dan share video ini Silahkan di-share ke teman-teman kalian Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton!